Pustaka Dongeng Nusantara Tiba-tiba saja bisa menghindari serangan Tanjaya dan Buntang, Komara tampak berpikir sesaat. Pasalnya dia belum menemukan hal yang dimaksud. Semua orang tahu Kameswara tidak memiliki ilmu silat apapun sampai sejauh ini. Belum, ketua, hanya satu hal saja yang aneh Kameswara menghilang selama dua hari? Iya, anehnya tidak ada satupun yang tahu sampai kemunculannya kembali. Setelah hal itulah dia bisa menghindari serangan dua orang itu. Padahal sebelumnya dia selalu ambil langkah seribu, sepertinya harus diuji, ujar Dharma Satya. Maksud ketua, Komara belum menangkap apa yang dimaksud sang ketua. Nanti aku beritahu, oh, ya, selidiki siapa di belakang Buntang dan Tanjaya. Mereka pasti hanya diperintah setelah berkata tadi Dharma Satya melangkah pergi. Baik, ketua, hari ini seluruh anggota Laskar dibuat heboh lantaran sang ketua memajang pedang pembelah langit di halaman aula pertemuan. Halaman yang biasa dipakai latihan. Pedang ini digantung melintang agak miring di antara dua tiang kayu dengan gagang pedang berada di atas. Entah apa maksud sang ketua memamerkan pusaka ini. Walaupun terdengar sepi, tetapi pusaka ini diam-diam sedang diperebutkan setiap orang. Aku sengaja memajang di sini sampai ada yang berjodoh dengannya, kata Dharma Satya kepada para anggota yang menanyakan hal tersebut. Sampai saat ini dunia persilatan tahu hanya yang berjodoh saja yang bisa menggunakan pedang pembelah langit. Jadi walaupun dipajang bebas, seandainya ada yang mencuri pun tidak akan berguna. Atau bahkan tidak mampu memegangnya, itulah yang mereka tahu. Ketika Dharma Satya kembali ke kediamannya, dia hanya mendapatkan istrinya sendirian di sana. Kemana Kameswara? Katanya ingin menemui dua pengkhianat yang hendak membunuhnya itu, jawab Purdita. Dinda sudah tahu semua laporan kakang Komara, ya, dan aku menemukan sesuatu pada diri anak kita. Apa? Dharma Satya terperanjat. Akang ini, kan, lebih sakti dariku. Masa tidak merasakannya, balik tanya sang istri. Dharma Satya menepuk jidatnya. Apa yang sedang melanda dirinya? Apakah karena banyak pikiran sehingga dia tidak peka lagi terhadap sesuatu? Biasanya keberadaan orang bersembunyi saja bisa dirasakan. Apa yang Dinda temukan? Tanya Dharma Satya kemudian. Ada semacam hawa sakti di dalam tubuh Kameswara. Sangat kecil, tapi terasa Dharma Satya terpaku. Teringat laporan Komara, Kameswara menghilang dua hari, lalu tiba-tiba tidak kabur saat ada yang hendak membunuhnya. Malah bisa menghindari serangan, tapi tidak membalas. Tanjaya dan Buntang bukan orang sembarangan, mereka lebih hebat dari Gandhi yang juga termasuk dalam laporan Komara. Kalau Kameswara tidak memiliki kepandaian apapun, pasti dia tidak akan lolos dari serangan dua orang itu. Sekarang istrinya melaporkan demikiam Dharma Satya seperti merasa lengah. Mungkin karena banyak memikirkan dia, aku jadi lengah begini, sampai tidak merasakan hal itu. Dinda, apa yang akan-akan lakukan? Mengujinya, jawab Dharma Satya seraya melangkah pergi. Mau kemana? Tanya Purdita agak keras karena sang suami sudah berlalu. Melihat Kameswara, jawab sang suami sebelum sosoknya menghilang. Ruang tahanan letaknya berada agak belakang di dalam markas. Tidak terlalu besar, tapi dibuat sedemikian rupa agar tahanan tidak bisa kabur walau tidak ada penjagaan. Dharma Satya tidak tergesa-gesa menuju ke sana karena tidak ingin ketahuan anaknya kalau dia menguntit. Sang ketua Laskar Sanggabuana tidak masuk ke dalam ruang tahanan, tapi dia mengintai dari jendela kecil yang tidak memiliki daun. Dari jendela ini dia bisa melihat leluasa ke dalam. Di dalam bangunan yang serupa dengan rumah ini terdapat kerangkeng. Di sanalah Tanjaya dan Buntang dikurung, tampak Kameswara berdiri di sebelah luar kerangkeng. Dharma Satya hanya melihat punggungnya saja, lalu Sang Ketua tingkatkan kepekaan hawa saktinya sambil memperhatikan ke dalam. Sementara Tanjaya dan Buntang terlihat duduk menyandar ke dinding sebelah dalam kerangkeng. Kondisinya tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuh mereka masih ditotok kuat. Yang diperhatikan adalah raut wajah kedua orang itu yang menampakkan rasa terkejut bukan main, sampai kedua mata mereka terbelalak. Entah apa yang ditunjukkan Kameswara kepada dua orang tersebut. Yang jelas Dharma Satya menangkap adanya hawa sakti dari tubuh anaknya. Istriku benar dari mana Kameswara mendapatkan ini, batin Dharma Satya? Tidak lama kemudian Kameswara keluar dari ruang kurungan. Dharma Satya langsung sembunyi ke sebelah rumah kurungan tersebut sampai anaknya tak terlihat lagi, baru dia keluar. Dharma Satya pun meninggalkan tempat ini, niatnya untuk menguji anaknya semakin kuat. Dia akan memikirkan caranya, mungkin akan meminta bantuan Komara atau istrinya. Setelah kepergian ayah dan anak, lalu muncul seseorang yang telah bersembunyi sebelum mereka datang, dia langsung masuk ke rumah kurungan. Tanjaya dan Buntang kembali terkejut melihat kedatangan orang ini. Wajah mereka ketakutan seperti melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalian gagal, desis orang ini. Anak itu dilindungi orang-orang sakti di sekitarnya dan yang paling mengejutkan, ternyata dia tidak bodoh Tanjaya mencoba memberi alasan. Benar, Gandhi menjadi korban permainan anak itu, Timpal Buntang. Dan barusan dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Memperingatkan kalau dia tidak mudah ditindas, aku sudah tahu tukas orang yang baru masuk ini. Orang tuanya saja hampir tidak mengetahui hal itu. Tapi, aku tidak ingin terbongkar rahasiaku. Kalian harus dilenyapkan, sekali sentak satu tangan ke depan, segelombang angin padat tajam bagai pisau menghantam kedua orang dalam kurungan. Des, des, seketika keduanya tak berkutik lagi. Siapakah orang ini, tidak lama kemudian seisi markas geger dengan ditemukannya Tanjaya dan Buntang dalam keadaan tak bernyawa, Dharma Satya tahu persis yang terakhir bertemu mereka yaitu Kameswara, tapi dia juga tahu saat anak itu keluar, kedua tahanan tersebut masih hidup. Yang dia lihat juga, Kameswara bukan sedang menganiaya dua pengkhianat itu. Sangat jelas terlihat Tanjaya dan Buntang hanya menunjukkan rasa terkejut luar biasa. Kemudian setelah diperiksa apa yang menyebabkan kematian dua orang tersebut, Ternyata oleh satu pukulan tenaga dalam yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar yang memiliki tenaga dalam besar. Dalam hal ini mereka yang memiliki jabatan di dalam Laskar ini yang mampu seperti itu. Selain itu, pukulan yang bersarang juga tidak diketahui ilmu apa namanya. Dari sini jelas pelakunya tidak ingin ketahuan jati dirinya. Menandakan pula bahwa si pelaku merupakan anggota Laskar yang memiliki jabatan penting. Dharma Satya ingin bertanya kepada jiwa pedang, tapi roh itu terasa jauh sekarang. Bahkan tidak bisa dipanggil, apakah karena sudah putus jodoh, Dharma Satya seperti kehilangan pembimbing dan penasiha. Biasanya jiwa pedang seba tahu, sekarang kemana dan bagaimana dia harus memulai. Sayangnya ketika mengintai anaknya di ruang tahanan, Dharma Satya kurang peka terhadap hawa sakti lain. Atau mungkin si pelaku menyembunyikan hawa saktinya. Aku yakin dia sudah berada di sana sebelum anakku datang atau tidak lama setelah aku datang ketika diadakan pertemuan mendadak tadi, semua pengurus hadir. Namun, dia tetap yakin pelaku pembunuhan itu ada di antara mereka. Sepertinya aku harus mencari tahu dulu kenapa anakku menjadi sasaran pembunuhan. Pasti ada sebabnya. Apakah tujuan dendam atau hal lainnya, Dharma Satya juga tiba-tiba merindukan para pelayan cantiknya yang satu persatu pergi. Entah itu mengikuti masa lalunya atau menemui ajal karena nasibnya. Mereka bisa menjadi tempat berbagi ketika mendapat masalah. Masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Sekarang tinggal satu-satunya yaitu Purdita yang menjadi istri sahnya. Sang istri melihat beban pikiran yang memberati suaminya. Dia selalu mendampingi sang suami dikala seperti ini. Tempat pilihan mereka selalu di dalam kereta ajaib. Rumah kediaman hanya dijadikan tempat bertemu anggota dan pengurus Laskar. Ada yang bisa aku bantu? Kang, suara Purdita lembut sambil tangannya melingkar ke pinggang suami. Sekarang hanya Rai yang menjadi tempat mengadu. Jiwa pedang telah meninggalkan wadahnya. Sekarang Purdita mengerti kenapa pedang itu dipajang di depan. Rupanya sudah bukan benda pusaka yang sakti lagi. Akang mencurigai siapa? Belum jelas. Tapi pasti di antara mereka Akang akan memulai dari mana? Baiklah, kita akan menyelidiki secara diam-diam. Jangan sampai yang lain tahu. Hanya kita berdua saja. Aku siap. Kang, sementara itu di tempat lain, masih di lingkungan markas Laskar Sanggabuana. Ada satu tempat yang sering disinggahi Kameswara. Tempat ini hanya berupa bukit kecil dengan pohon yang jarang. Terletak di ujung belakang wilayah markas yang dibatasi oleh pagar alami. Tidak ada apa-apa di sini. Tempatnya seperti tidak pernah disentuh, kecuali Kameswara mungkin. Pemuda ini selalu menyendiri di sini, di bawah sebuah pohon paling besar yang tumbuh di bukit kecil itu. Tengah hanyut dalam merenung, Kameswara dikagetkan oleh kesiur angin yang menerpa tengkuknya. Dia menoleh ke segala arah, tapi tidak menemukan siapapun. Tadinya Kameswara mengira hanya angin biasa saja yang kebetulan berhembus kencang. Akan tetapi kejadian itu berulang membuat dia curiga, pasti ada orang yang mengerjainya. Tapi, siapa tempat ini hanya aku tahu. Tidak ada orang lain lagi yang sengaja datang ke sini. Kameswara mengira ada orang yang menggunakan hawas saktinya untuk mengirimkan sekelebat angin kencang itu. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada satu orang pun yang muncul. Akhirnya, Kameswara tidak memperdulikan lagi. Dia juga tahu Tanjaya dan Buntang terbunuh tidak lama setelah dikunjunginya. Tapi aneh, ayahnya tidak menuduhnya sebagai pembunuhu apa karena dia tidak memiliki kemampuan melakukannya. Namun, Kameswara juga sudah menduga siapa pembunuhnya walaupun belum tahu orangnya. Tiba-tiba angin itu datang lagi lebih deras, Kameswara sampai berdiri lalu mengedarkan pandangan. Kau yang membunuh dua orang itu, kau juga yang menyuruh mereka membunuhku, keluarlah, sekarang. Banyak kesempatan untuk membunuhku, bukankah itu yang kau inginkan, teriak Kameswara menantang. Tidak ada jawaban, tapi pemuda ini merasakan ada hawa aneh menyelimuti udara di sekeliling tubuhnya. Hawa yang membuat rasa nyaman, aku tidak akan membunuhmu, satu suara menyeruak. Datar, tapi terasa menggetarkan sampai ke hati, Kameswara tidak menemukan siapapun dan tidak bisa menebak dari arah mana sumber suara itu. Siapa kau? Tanya Kameswara sambil tengah tengok mencari orang. Apa yang kau ketahui tentang pedang pembelah langit? Suara ini malah bertanya balik. Kameswara sedikit kesal, tapi menjawab juga, pedang yang memiliki kesaktian berasal dari roh atau jiwa pedang yang bersemayam di dalamnya. Ibagus, akulah jiwa pedang itu. Sekali lagi Kameswara celingak-celinguk mencari sesuatu. Aneh juga kenapa jiwa pedang menemuinya. Kau tidak akan bisa melihatku sebagaimana ayahmu yang mungkin hanya melihat seberkas cahaya saja. Kau tahu kenapa aku di sini? Mana ku tahu? Hahaha. Aku suka sifatmu. Kau pasti tahu ayahmu telah melakukan sesuatu sehingga jodohnya terputus denganku. Jadi aku bisa keluar dari wadahku, lantas mau kemana? Sekarang aku sudah mencapai tahapan pedang tanpa pedang. Pedang tanpa wujud jadi aku bisa kemana saja sesuka hatiku. Tetapi, karena aku tercipta dari kebaikan dan kebijaksanaan, maka aku akan selalu condong ke arah kebaikan, aku tidak mengerti tidak apa-apa. Suatu saat kau akan mengerti dengan sendirinya, lalu mau apa menemuiku, aku mau bilang, aku suka pemikiran yang kau sampaikan kepada ayahmu, yang mana bahwa ayahmu telah melakukan kesalahan dengan memutuskan jodoh denganku. Kau mempunyai pikiran ke depan yang artinya mencemaskan juga hal yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih, Kameswara benar-benar bersikap dingin seperti tidak membutuhkan sesuatu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku tercipta dari kebaikan, maka aku akan selalu menemukan jodoh orang baik. Dan saat ini aku berharap jodohku itu adalah kamu, apakah perempuan, Kameswara terperanjat? Jiwa pedang hanya mengumbar tawanya, sepertinya semakin suka dengan Kameswara. Aku akan menemui kamu lagi nanti, suara jiwa pedang menjauh bersamaan dengan hawa yang menutupi tubuh Kameswara. Pemuda ini garuk-garuk kepala, pembunuhan yang terjadi adalah lantaran dirinya. Maka dia juga berniat akan menyelidiki dan mencari siapa sebenarnya yang berada di belakang Buntang dan Tanjaya. Di suatu tempat, jauh dari markas Laskar Sanggabuana. Dua hari setelah peristiwa tewasnya Buntang dan Tanjaya. Di dalam sebuah gua yang tidak terlalu besar, tidak kecil juga. Di ujung ruangan yang remang-remang karena sedikit mendapatkan cahaya dari luar hawa sakti buruk begitu pekat di dalam gua ini. Orang biasa yang masuk ke sini mungkin tidak akan bisa bernapas karena hawa ini. Tampak satu sosok duduk bersila di atas batu besar. Sosok ini mengenakan pakaian serba abu-abu kusam. Tubuhnya sedang, wajahnya berewokan dengan kedua mata cekung. Rambutnya ikal tergerai panjang hingga kebahu sudah dua warna. Pertanda si pemiliknya sudah berusia lanjut, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Dia tampak seperti patung yang tidak bergerak sama sekali. Di depan sosok inilah, seorang lelaki dengan perawakan tinggi besar berdiri menghadap ke arah sosok tersebut. Si tinggi besar mengenakan pakaian serba coklat tua. Rambutnya digelung, kumis tipis menghias di atas bibirnya yang agak tebal. Orang yang berdiri ini kira-kira berusia lima puluhan tahun. Anak itu diam-diam memiliki kesaktian, dikelilingi pelindung yang sakti juga. Terus pedang pembelah langit dipajang di luar, lelaki yang duduk di batu berucap, Benar, eyang, hmm, aku akan memeriksa pedang itu. Sementara cari terus kesempatan membunuh dan meminum darah anak itu. Petunjuk yang ku dapat sangat jelas, darah anak itu akan membantu menguasai kitab gerbang langit secara sempurna, baik, eyang. Tapi tidak mungkin di dalam markas dan di luar juga sedikit peluang. Karena si pelindung tidak berada di markas, maksudmu, setelah aku selidiki, salah satu pelindungnya yang mengenakan cadar hitam ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan Laskar atau orang tuanya. Aku menduga dia dari pihak lain yang juga mengincar anak itu, kalau begitu jangan terlalu berharap pada darah anak itu. Setelah aku memeriksa pedang pembelah langit dan bila sesuai dengan dugaanku, maka aku sudah mempunyai rencana lain untukmu. Rencana apa, aku beritahu nanti setelah memeriksa pedang itu dan jangan lupa untuk terus mengumpulkan pengikut baik dari dalam atau luar Laskar. Tidak lama lagi kita akan bergerak baik, eyang. Kalau begitu aku pamit agar tidak ada yang mencurigai ku yang perlu kau waspadai hanya anak itu. Dharma Satya sekalipun tidak perlu ditakutkan. Tanpa pedang pembelah langit, dia bukanlah apa-apa, aku mengerti. Eyang, si tinggi besar berpakaian serba coklat ini membungkuk tanda hormat lalu pergi meninggalkan gua tersebut. Sementara orang yang duduk bersila di atas batu melanjutkan semedinya. Untuk sampai ke markas Laskar Sanggabuana, dia memerlukan satu hari perjalanan berkuda. Siapakah orang ini? Dalang yang berada di belakang Tanjaya dan Buntang? Pembunuh mereka juga dan salah satu pejabat pengurus Laskar, keesokan harinya semua anggota dan pengurus berkumpul di lapangan depa yang biasa dipakai latihan. Semuanya duduk bersila di atas tanah. Ada sekitar 300 anggota Laskar belum termasuk pengurus. Kameswara duduk paling belakang dengan sikap acuh. Sementara Dharma Satya berdiri di depan hendak menyampaikan sesuatu. Di belakangnya, pedang pembelah langit menggantung di antara dua tiang. Ada pula satu barisan atau kumpulan yang isinya hanya anggota perempuan. Purdita duduk di antara mereka. Apa yang akan disampaikan Sang Ketua? Semua anggota sudah menunggu. Dalam waktu kurang dari satu tahun lagi, Satria Loka akan mengadakan pemilihan ketua untuk yang keempat kalinya. Dharma Satya memulai pembicaraannya. Semua anggota sudah tahu, Laskar Sanggabuana yang merupakan cabang dari Satria Loka, persatuan para pendekar golongan putih. Setiap lima tahun akan diadakan pergantian ketua dengan cara tanding adu ilmu antar perwakilan cabang. Sudah tiga periode Parta Wirata, perwakilan dari perguruan mustika sakti keluar sebagai pemimpin Satria Loka. Ini berarti saat ini Parta Wirata menjadi pendekar yang paling sakti dari golongan putih. Walaupun sebenarnya tahu ada Dharma Satya yang bisa saja menggeser kedudukannya. Namun, sampai sekarang Dharma Satya tidak berambisi menjadi ketua pusat. Apalagi dia dihadapkan kepada urusan Kameswara, dia merasa mengurus anak saja masih belum becus, apalagi menjadi ketua Satria Loka. Maka dari itu dia selalu mengirim perwakilan dari Laskar Sanggabwana untuk mengikuti sayembara pemilihan ketua Satria Loka. Pertama kali yang menjadi wakil adalah Komara. Waktu itu Komara menjadi pendekar paling sakti di Laskar Sanggabwana di bawah Dharma Satya. Kemudian dua periode berikutnya, tampil Sokananta yang kesaktiannya melampaui Komara. Namun, dia gagal memperebutkan posisi ketua. Sekarang Sokananta menjabat sebagai wakil ketua Laskar Sanggabwana. Seperti biasa, aku akan mengirim Sokananta sebagai wakil dan peserta dari Laskar Sanggabwana, lanjut Dharma Satya. Sebab sampai saat ini belum ada yang melampaui kesaktian Sokananta. Atau, apabila Sokananta ada pilihan lain bisa diajak serta. Karena peserta dari masing-masing cabang tidak dibatasi, pemilihan ketua Satria Loka tidak ada hubungan dengan pencarian pemilik pedang pembelah langit di mana syaratnya harus menguasai Kitab Gerbang Langit secara sempurna. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam adu tanding setiap peserta menggunakan jurus-jurus dari Kitab Gerbang Langit. Dari hal ini timbul pemikiran, apabila ada yang berhasil menguasai Kitab Gerbang Langit secara sempurna, maka bisa otomatis menjadi yang paling sakti sekaligus menjabat ketua. Pertemuan di akhiri, Dharma Satya menyerahkan sepenuhnya tentang perhelatan Satria Loka yang akan datang kepada wakilnya. Selain itu, dia tetap akan menyelidiki tewasnya dua tahanan. Ketika semua anggota membubarkan diri, ternyata masih ada beberapa yang berkumpul di depan tempat tergantungnya pedang pembelah langit. Di antara mereka ada Sokananta, sang wakil ketua bersama pengurus yang lain. Mereka berkumpul ingin melihat pedang pusaka tersebut lebih lama. Sebab selama ini pusaka itu selalu disimpan Dharma Satya. Kau boleh mencoba pedang itu, Sokananta kata Dharma Satya yang juga masih berada di situ. Awalnya Sokananta tampak ragu, lalu dia memberanikan diri memegang bahkan mengambil pedang pembelah langit dari tali gantungannya. Terasa berat, tapi masih kuat tenaga kalau digerakkan. Tidak pula terasa ada hawa sakti di dalam bilah pedang ini seperti hanya sebilah pedang biasa saja. Kekuatannya akan keluar dan menyatu dengan si pemiliknya bila sudah menguasai kitab gerbang langit dengan kata lain berjodoh dengannya, Dharma Satya menjelaskan. Berarti sekarang tidak berbeda dengan pedang biasa, tanya Sokananta. Benar, Sokananta memutar pedang itu beberapa kali di atas kepalanya dengan tenaga biasa saja. Hanya terdengar kesiur angin saja, tidak terasa hawa sakti. Apakah boleh dibawa dan digunakan saat pemilihan ketua Satria Loka, tanya Sokananta lagi. Silakan terima kasih, aku akan mencobanya. Siapa tahu sering berlatih dengan pedang ini bisa mendapat keberuntungan menjadi jodohnya, ucap Sokananta. Ide bagus setelah pertemuan selesai, Kameswara tidak kembali ke rumah, melainkan ke tempat kesukaannya. Tempat merenung, pemuda ini hendak melakukan sesuatu. Sebelum jasad Tanjaya dan Buntang dikuburkan, dia sempat memeriksa bentuk luka yang mengakibatkan kedua orang itu tewas. Sekarang dia sedang mengamati sebuah batang pohon sepanjang setengah tombak tergeletak di tanah. Apa yang dia cari, semua orang termasuk orang tuamu begitu penasaran kepadamu, satu suara menyeruak. Kameswara tidak menoleh sedikitpun, dia sudah tahu suara ini tidak lain adalah jiwa pedang. Ternyata kau memang menyembunyikan kemampuan. Kau mampu mengambil hawa sakti yang tertinggal pada luka orang mati itu. Dengan hawa itu pula kau mampu menciptakan ilmu yang membunuh dua orang itu meski tidak sempurna. Hebat, kali ini Kameswara tengadahkan kepala agak ke atas sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita pusaka pembelah langit karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.